Perkembangan dan dinamika situasi politik dan sosial ekonomi global dan nasional selama dua dekade belagangan ini sedikit banyak diwarnai oleh peristiwa konflik antar negara, antar ras dan suku bangsa. Upaya mendiskreditkan agama dan kepercayaan tertentu dan cekcok antar kelompok politik. Berarti hal tersebut, pemerintah selalu berupaya mencari solusi terbaik terkait pendebaran paham radikalisme dan kelompok intoleran tidak berkembang di provinsi jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya nambah di SQDI, laku ketua orang-orang keuntungan umat beragama, dengan ini mengajak kepada seluruh laku yang keuntungan beragama, mari sama-sama kita menjaga keuntungan dan kedamaian, terutama saat-saat menjelang perayaan ayah-ayah Injil Rukidri. Kita menolak segala bentuk kekerasan yang dapat menjaga belah persatuan pemantuan beragama. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!